Intro Tempat legendaris di ibu kota adalah Gado-gado Bonbin di daerah Cikini, Jakarta Pusat yang kini dikelola oleh generasi kedua. Mengapa namanya Bonbin? Ternyata karena Taman Ismail Marzuki dulu adalah kebun binatang pertama di Indonesia. Kedai Gado-gado ini dibangun ibunda Hadi pada 1960-an. Menunya berkembang, tidak hanya Gado-gado tapi juga es channel dan Gado-gado siram yang kini sudah sangat jarang dijual. Bumbu Gado-gado siram dibuat dengan teknik yang berbeda dengan Gado-gado pada umumnya. Kita punya bumbu kacang itu nggak digoreng, itu salah satu. Nggak digoreng dan kulit arinnya dibuang dan dimasak, itu paling beda. Pelanggan yang datang kebanyakan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun makan di sini. Udah nggak kehitung dari tahun 70, udah pindah kemana tetap aja jajannya di sini, cari Gado-gado ya. Yang membuat mereka selalu kembali adalah cita rasa yang tidak pernah berubah. Di sebuah gang kecil di kawasan Glodok, Jakarta Barat, ada sebuah potret usaha warga Tionghoa yang turun-temurun mengelola kedai kopi sejak 1927. Kopi itu diberi nama Es Kopi Tak Ki. Tak artinya sederhana dan ki mudah diingat orang. Seperti namanya, tempat ini memang terlihat sederhana tapi diingat oleh banyak orang yang pernah menyeruput kopi di sini. Saat ini Es Kopi Tak Ki dikelola oleh generasi ketiga. Dari zaman 1927, kakek dan bapak saya tuh awalnya seperti yang lihat foto itu. Sebelum ada gedung ini, mereka ada jualan bambi, bihun, pakai gerobak. Belan-belan-belan bangunlah ini. Di tengah gempuran kedai kopi modern dan warah laba asing, Es Kopi Tak Ki masih tetap dianggap sebagai kedai kopi yang otentik dan strategis karena mudah dijangkau di sekitar Glodok. Gara-gara ini sih terpengaruh film, filosofi kopi tau kan. Di website risetnya sih yang di Youtube. Nah itu kayak Benama Jody tuh nyari kedai kopi yang otentik. Nah di sini salah satu scene-nya. Menurut Akwang, meski zaman terus berubah, ia dan dua saudaranya berusaha tidak mengubah apapun. Baik fisik bangunan kedai maupun teknik membuat kopi. Itu adalah pesan mendiang ayah dan kakenya.